Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan kembil kami apa kabar ketemu lagi kita bersama dalam tutorial bagaimana membuat animasi menggunakan PowerPoint kemarin kita sudah membahas bagaimana menghilangkan latar belakang gambar sekarang kita coba bagaimana menggerakkan gambar tersebut ya kemarin kita menghilangkan latar belakang mobil halbar bisa sekarang kita coba bergerakkan bagaimana caranya seperti ini ya seperti biasa ini background sudah kita coba siapkan seperti ini kita sudah siapkan sebelumnya berpercepat tutorial ini kemudian mobil nanti kita mau coba gerakan dia akan bergerak dari kiri bagaimana caranya kita copy dulu agar mudah kita copy mobil ini kita copy kemudian kita pastikan di slide yang baru ini lalu biar dia bisa bergerak kita klik animasi-animasi kita pilih yang dibawah sini ada dia ini ada mau motion part ya tapi itu kita pilih yang daun ini banyak gerakan tapi kita pilih ini ya oke gerakannya ke bawah kita pindahkan kita pindahkan ke arah ke left ke kiri seperti itu untuk mengatur panjangnya perjalanan kita klik di panah tadi dia ada titik merah ya kita atur supaya dia nanti keluar sampai ke arah luar slide kita kemudian yang hijau adalah titik mulainya kita juga tarik keluar klik ya tadi hijau jadi klik tarik keluar karena kita sesuai selera sih sebenarnya kita coba ini ada kecepatan dua detik dalam dua detik seperti ini kita lihat sudah bisa nah terlalu cepat ya terlalu lanjut kita turun ya kita coba buat empat detik ya ini kita buat empat detik persennya detik kecepatannya kemudian kita lihat supaya dia otomatis muncul animasi itu muncul kita buat after previews ya terview tapi tetap klik kemudian kita lihat hasilnya seperti apa kita selesok nah dia akan keluar sendiri begitu muncul tapi dia akan loop ini akan hilang supaya dia tetap muncul berulang-ulang kita seperti biasa kita klik lagi dia kita kembali disini lihat ya ya lihat animasinya animasi ini kita klik yang gini kawan-kawan ini klik kita pilih efek timing kita pilih timing lihat disini kita pilih disini repeatnya pengulangannya sampai akhir slide kita oke dia akan muncul berulang-ulang muncul berulang-ulang kita coba ya di atas sekarang setelah hilang dia akan muncul lagi nah seperti itu telah jadi kita copy ya kita copy kita balikkan ke ini ke background yang sudah kita buat lalu kita paste kita lihat apakah sudah berfungsi ya mobil ini masih di depan pohon-pohon ini harusnya depan jadi kita coba pohon ini kita klik pohon ini kita klik pohon ini kita klik agar dia pindah paling depan di depan ada satu pohon lagi klik kita berbentuk front dan coba lihat animasinya apakah sudah bisa nah masih ada beberapa pohon yang belum ini bisa di crop dipindahkan ke depan di depan semua pohon-pohon ini tidak menutupi gambar mobil itu ke depan pindahkan lagi ke depan ya kita lihat apakah sudah berhasil Alhamdulillah sudah berhasil kawan-kawan demikianlah animasi sederhana untuk melihat pergerakan gambar atau objek yang ada di layar jangan lupa di syafing Alhamdulillah semoga bermanfaat kita ketemu lagi dalam tutorial berikutnya Sahal Waalaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Hai 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 hai